Intro Wih kalo liat dari penampakannya pasti udah tau deh ini apa Kalo Eva sih pertama kali liat langsung terbayang rasanya yang manis, lembut dan legit Hai keluarga balik lagi nih sama Eva di ragam usaha, usahanya Uram Banua Kali ini Eva berada di Kabupaten Tapin dimana kita akan mendatangi dan melihat langsung Dimana sih pengolahan bingka dari Hajjah Ifah Pauzan Dimana bingka merupakan suatu makanan manis yang melegenda yang biasanya ya, biasanya kita temui di bulan Ramadhan Gimana? Penasaran kan? Yuk ikuti Eva Intro Bingka adalah kue atau wadai tradisional yang menjadi ciri khas orang Banjar di Kalimantan Selatan Bingka juga merupakan salah satu wadai yang digunakan dalam tradisi adat Banjar Untuk menyajikan 41 jenis wadai dalam acara-acara tertentu loh keluarga Meskipun dapat ditemukan di sepanjang tahun Tapi bingka ini menjadi primadona nih pada bulan Ramadhan Sebab dianggap cocok untuk menjadi hidangan saat berbuka puasa Nah disini Eva langsung ketemu nih sama owner bingka yang terkenal di bumi rohi rayu ini Assalamualaikum Ulun Mahmuda, Ulun owner dari Bingka Hajahi Papa Hujan Jalan Keraton Raya Bingka Ulun ini turun-temurun dari Nini Ulun yang dulunya namanya Bingka Hajah Siti Rohani Berapa tahun itu dari tahun 70-an sampai tahun 90-an itu dikelola oleh nenek Dan tahun 90-an itu nenek Ulun meninggal dan dilanjutkan oleh mama Ulun Sampai sekarang dan sekarang ini turun-temurun lagi ke Ulun Jadi Ulun lanjutkan bingkanya lagi Nah dari tahun 70-an itu dari harga bingkanya ya seribuan lah Sekarang harga bingka Rp40.000 jauh benar lah bedanya Nah kelola larga kali ini Eva sedang bersama Kamuda selaku owner dari Bingka Hajah Ipah Pauza Kamuda? Ya Boleh gak nih Eva sama keluarga berataan pengen lihat produksi bingka? Boleh Boleh Kalian ikut juga ya nyoba-nyoba ya? Iya Kita dibantuin sekalian Oke Hal pertama apa nih yang perlu kita lakukan? Dari kebuatan bingkanya ada di sebron Bingka sendiri dibuat dari bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, santan, gula pasir, dan garam Nah biasanya bingka juga dipanggang dengan cetakan berbentuk kelopak bunga dengan 5 sisi Tapi juga ada loh bingka yang dapat diolah dengan cara dikukus Misalnya seperti bingka telur dan bingka roti Hajah Ipah Pauzan ini Kalau misalkan untuk bingka tapai, kentang, sama nyiur nih apa aja dulu bahannya? Bedanya sama bingka nyiur itu yang tapai itu dibakar Kalau bingka telur-telur biasa, telur roti itu bisa bebanam bahasa orang lanta, sumak bahasa orang lantaunya Ada gula merah sama telur Kalau yang bingka yang dibakar itu ada pakai gula merah Nah kali ini Eva mau coba aduk adonan bingka nih keluarga Di sini Eva bikin adonan bingka telur Untuk bahannya sama aja sih sebenarnya tapi gulanya pakai gula habang Semua bahan ini nantinya akan jadi adonan yang bertekstur sedikit encer Untuk memudahkan menuang ke dalam catakan Oh iya bingka juga mempunyai berbagai macam rasa loh Misalnya seperti tapai, kentang, labu, nyiur anum dan lain sebagainya Bahkan ada juga nih yang namanya bingka barandam Aduh 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 kok Eva jadi killer ya Bingka kami ini kenapa produksinya bulan puasa Karena peminatnya kebanyakan di bulan puasa orang mencari Kalau ibaratnya itu boomingnya lah di bulan puasa orang mencari kesan buka puasa Nyaman lo yang manis-manis Ayo urus manisnya Kalau misalnya di hari-hari biasa itu kurang lah peminatnya Yang jadikan misalnya di hari-hari biasa itu membongkar-bongkar lagi loh Apa kayak harang-harangnya Kalau ya bahan-bahannya kalau bulan puasa ini dimuncul lakar lagi Kalau misalnya sudah ada bulan puasa itu dibersihkan lagi Jadi kan ada tempat lah Kalau misalnya bulan puasa itu pastilah dibongkari Jadi dapur-dapurnya, harang-harangnya disediakan langsung Ada biasanya tapi misalnya hari-hari kerja biasanya banyak Kalau misalnya sabtu minggu itu biasanya lumayan berkurang lah Karena orang sampai 26 ini kan liburan lah ke banjar ya Kalau lah jadi orang kadetapin ukar wadai Ada lah penurunan di hari-hari tertentu Karena biasanya ada juga yang melunjak Orang sehari sebelumnya menelepon Pesan 50 biji kesan jam 2 Amun orang berduhulu kayak tadi itu yang 50 biji Terus 50 biji ambil jam 2 ajar loh Itu misalnya imba besubuh sudah mulai kami Kalau misalnya hari-hari biasa Kalau kadang pemesanan yang banyak lebih 20 Itu jam delapanan, jam tujuh lah Udah mulai membakar-bakar arang, persiapan Sampai sore jam limaan Kak, kenapa sih produksi Bingka Pian ini memilih untuk memakai Hintal Utik? Sudah dari nenek kami lah, dari keturunan-keturunan kami tuh memang pakai telur Utik Karena dari rasa juga ada yang berbeda Dari kekentalan bingkanya itu juga berbeda Ada legit-legitnya lah kalau pakai Hintal Utik Lebih kata orang itu lebih ada rasa Jadi beda ya kalau misalkan pengolahannya dari Hintal Utik Kalau Hintal Ayam itu beda juga? Hintal Ayam itu kan lebih encer kebanyakan putihan telurnya Kalau ini kalau Hintal Utik kan lebih kental Nah keluarga ini adonan bingka tapai yang sudah diolah Jadi sudah siap nih sagan proses selanjutnya Yaitu pembakaran Nah adonan wadai bingka yang sudah jadi Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah dipanaskan nih keluarga Ada sebagian yang dari nenek Ada sebagian yang baru ditukar Kalau mau dapur kan Bisa pecah loh karena arang kelawasan, panas Ini tahun ini tadi hanya diganti Mungkin tahun-tahun sebelumnya Mungkin 10 tahunan hanya diganti lah Kalau pecah diganti dapur yang gesen wadah arang itu Ya mungkin setiap Itu sama aja lah Sama orang-orang lainnya Ada gula jua, campurannya, tepung jua Mungkin bedanya apa kayak itulah Beda tangan, beda jua rasa aja orang itu Kedada yang istilahnya rahasia Usus-rahasia usus itu kedada jua, pan Tapi orang banyak peminatnya Alhamdulillah Kedada rahasia, apa kayak itu Bahan-bahannya sama Mungkin beda di telur aja Beda cara pengolahan santannya mungkin Mungkin ada yang Kalau kami dibakar ada orang yang di open ada jua Orang pakai kayu ada jua Dan beda di kompor gas sama dibakar di arang itu Beda juga lah rasanya Legitnya keluar rasanya itu beda juga Cara memasak dengan arang ini Jadi keunikan tersendiri loh keluarga Selain memiliki cita rasa yang khas Juga sebagai upaya untuk melestarikan pembuatan bingkat Dimana ketradisionalannya tetap terjaga Namun berbeda dengan bingkat telur dan roti Bisa aja sih kalau mau dibakar dengan arang juga Tapi untuk dua bingkat ini lebih familiar dengan cara dikukus Cara ini lebih simple Bahkan wadai bingkat juga dapat dimasak Dengan cara dipanggang dengan teflon loh Namun tetap harus memperhatikan api Dan menambahkan minyak serta margarin Agar tidak lengket ya keluarga Mungkin waktu pandemi Sebelum pandemi itu Orang sudah tahuan jual lah Karena bingkat wadah kami Jadi ada aja yang datang mungkin dari jauh-jauh Cuman itu Ya kurang lah Kurang lebih aja lah Sekarang kan kawanan ulun banyak Jadi ibu anda misalnya ulun ke banjar Ulun open order Alhamdulillah banyak aja peminatnya Melebihi lah ibaratnya Melebihi dari sebelum-sebelum pandemi Alhamdulillah karena mulai banjar kan jauh jual orang Jadi misalnya ulun seminggu sekali ke situ Ada aja Banyak berapa puluh bingkat yang dibawa Ompun perbandingannya Alhamdulillah lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya Karena Dulu kan tak ada sistem antar Menulai banjar kan Orang kan menulai banjar kerantau Jauh Menulai banjar Sekarang Masul ke banjar Men bawakan Sekitar-kitar itu banyak aja pang 45 bingkat Keunikan bingkat tak berhenti dari rasa dan cara memasaknya aja nih kula warga Sejarah wadai bingkat juga menarik loh Dimana wadai ini merupakan ikon wadai Yang wajib dicoba ketika berhentian perataan ke Kalimantan Selatan Nah ujar mbak Google Wadai bingkani sepujurnya adalah kreasi putri kerajaan dipak Nang bangaran putri junjung bui Nah woy kalau piang si dini siapa? Nah Singkatnya putri junjung bui ini merupakan nenek moyangnya Sultan Suriansah Yang menjabat sebagai raja di kerajaan banjar Pas itu tuh putri junjung bui ini maulah wadai yang akan disajikan segan bubuan bangsawan aja Nah terciptalah bingkai itu tadi Tapi ya seiring berjalannya waktu Wadai bingkani meracet aja Sudah kawak bandar dinikmati oleh barataan kalangan Mulai nang anum sampai nang puha Mulai wajah sampai kaputing Batarus karindangan lawan nangarannya bingkak Melihat kakangka memakan takori heng akai Ya untuk perharinya kira-kira lah minima 70an Sekarang harganya 40 ribu Nah dikaliakan aja lah kayak itu Nah berapa minimanya Misalnya ada Jopang di bawah itu Misalnya sehari itu bisa di bawah 70an ada Di bawah di atas 70an ada Sampai 90an seratusan ada Jadi kadang menentu kakak Tapi alhamdulillah di atas 50 lah Sehari itu Nah omsetnya Sekitar berapalah untuk sebulan itu lah Baru tahun ini ada bingkak telur bakar Tahun-tahun sebelumnya kadada Tahun sebelumnya tuh bingkak roti aja yang ada Yang biasanya tuh tapai, bingkak tapai, bingkak telur, bingkak kentang, bingkak nyiur lah Untuk 2 tahunan ini ada tambahan Bingkak telur roti sama bingkak telur bakar tadi Paling aku? Paling aku biasanya nyiur on kentang pang Nah keluarga Sebelum adonan tuh dibuat dalam cetakan bingkak Cetakannya tuh perlu dipanaskan terlebih dahulu Dimana cetakan Terus dibuati minyak kayak itu Supaya panas Setelah panas Kayaknya hanya adonannya tuh dibuat dalam cetakan Tapi uniknya sini-sini Pembakaran bingkaknya nih Atas bawah memakai harang Seperti ini Rasa bingkak yang manis pun memiliki filosofi tersendiri Yaitu masyarakat banjar yang membutuhkan asupan energi tambahan Dimana menurut penelitian juga Asupan gula ke dalam tubuh akan dijadikan sebagai kalori yang berfungsi Untuk menjadi energi melalui proses metabolisme Energi juga akan digunakan Untuk mendukung kinerja dan fungsi berbagai organ tubuh Sisa kalori yang tidak diubah menjadi energi ini nih Akan disimpan di dalam tubuh sebagai jaringan lemak Karena sekarang 2 tahun inilah Ya jalan 2 tahun lah Ada-ada pasar ramadhan dirantau Jadi unik karena unik banyak bisikawan di media sosial Jadi unik promosi unik media sosial Dan kawanan unik banyak yang berminat juga Jadi alhamdulillah meningkat penjualan kami Dan kalau unik banyak yang ada di daerah Binoang Matapura sama Banyabaru Banyamasin Itu sekalian misalnya unik arah kesana juga Unik open order Jadi siapa yang handak Dicatat dulu Jadi misalnya unik berangkat fungsinya hari apa Seminggu itu sekalilah Kalau untuk yang bakar Kadang-kadang kawapang sebenarnya lah Karena itu kan prosesnya ribet loh Cara bawa anu harangnya Amun kali bulan kuasa itu Kamu sudah bisa disimpun gitu Nah kadang-kadang lagi tempat biasanya Buolahnya Kalau bingkak telur-telur roti Bisa aja diolahkan Asal kadang telur bakar Kecuali ada juga Adonan bingkaknya sama Adonan bingkaknya sama Tapi cara pengolahannya di kompor gas Pakai teplon yang buat Apa? Roti pisang Nah itu sudah bisa kami coba Nah itu pun rasanya Beda lah Kadang keluar lah Legitnya aja orang itu Nah untuk pemasanan Kalau ada di bulan puasa lah DM aja ke Instagram olon Mahmudah Paujan Itu aja Sambung jangan ada spasi Tapi untuk Dengan hari biasanya Yang ada bulan puasa Bingkak telur Sambung bingkak telur roti Kau aja Anak berapa penuh pesan Asal jangan bakar lah Mau anak yang Kayak tapai Kentang nyiur Kau aja juga Cuman kan ada buah bakar Ya tadi di kompor gas tadi Beda juga rasanya Tapi adonannya sama Rasanya beda Kau tahu juga Mengolah kenapa Buah selamat menikmati 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 selamat menikmati